Halo teman-teman kembali lagi dengan aku RidaV13 dan hari ini aku bakal review salah satu copy dan kali ini sebenarnya ya bikin copy iseng-iseng karena kan akhir-akhir ini aku juga sering bikin copy yang kalau menurutku serius banget yang sampai aku kadang nggak sempet bikin copy saset sampai aku udah nyiapin copy ini udah dari berapa bulan ya pokoknya lamalah mau dicoba dibikin copy nya tapi belum sempet-sempet sampai melebih batas base before ya base before itu sebenarnya bukan kadang luar sah tapi nanti kita bahas dan kita dan sekarang aku mau nge-review copy ini nih copy Tulen cap liongbulan nah copy liongbulan itu salah satu copy khas Bogor yang dimana orang-orang Bogor itu suka minum kopi ini mungkin lebih suka kopi ini daripada kopi kapal api ya ya contohnya kalau di salah tiga itu mereka lebih suka minum kopi bahkan semata daripada kapal api itu sendiri dan saking orang-orang pada seneng ya sama kopi ini dari Bogor ya Jabodetabek lah itu waktu kopi yang dikabarkan bakal tutup pabriknya orang-orang itu bakal kayak bakal udah pada kayak gini nih udah bukan bakal lagi sih udah pada takut kalau misalnya pabrik kopinya itu menghilang karena udah cocok di lidah bagi mereka dan untungnya aja masih tetap diproduksi dan sebenarnya ini kayak gini aja bungkusnya kecil gitu dan kalau dari belakang nah ini kan baik digunakan sebelum 7.02.0223 ya udah lebih dari beberapa bulan ya udah sebulannya lah nah ini kalau kalian lihat nih cara penyajian itu cukup mudah dimana tuangkan seluruh naset kopi ke dalam gelas tambahkan gula tambahkan 150 sisi air mendidih jadi lalu diaduk merata nah cuma kayak gitu aja 150 mili dan fun fact aku juga dulu pernah nyobain kopi ini sekitar dua kali dan mungkin aku belum nyobain secara intas dan sekarang aku mau ngebru dulu seperti tulisannya tadi itu 8 gram kopinya ini dituang 180 mili air mendidih oke dan terus kita tunggu sekitar 3-4 menit nah kalau dibauin kayak gini tuh dia baunya coklat banget dan tidak mengindikasikan bau-bau tidak mengenakan dari hasil untuk intunya sih emm kadaluarsanya baunya tapi enak oke dan kita tunggu 3-4 menit ya kira-kira ajalah pokoknya sampai kopinya terextraksi secara sempurna oke sambil menunggu kopinya terextraksi secara merata kita bahas-bahas dulu ya aku dulu pernah dikasih tahu kalau kopi riongjo itu bukan rapiga mas nah kalau aku mikir-mikir lagi dari aromanya dari notesnya itu itu rasanya itu nggak ada rapiga rapiga masih lebih ke apa ya betul lah dari aromanya pun cokleti dan rasanya pun juga lebih ke pahit bukan asem gitu kan dan by the way kembali ke aroma gitu ini waktu diseduh itu aromanya lerti gitu ya bukan ke coklat lagi tadi kan aroma keringnya itu dia lebih lebih banyak itu ya coklat waktu udah diseduh kayak gini aromanya lerti gitu aku udah agak lupa sih sama rasanya karena kan baru beberapa kali minum dan kalau dari menurutku sih ya ini sih rasanya bakal kayak floral, nati, coklat kayak gitulah dari aromanya kelihatan oke setelah geraha udah emm terextraksi ya sebenernya nggak nggak apa namanya nggak diwaktuin gitulah emm karena kan ya pokoknya gitulah ya karena kali ini juga kopi iseng-iseng dan sekarang kita cobain biar kopi kopi yang masih mengendap di atas kita putar-putar-putar dulu oke cheers oke apa ya 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 menurut saya kalau menurutku emang dia gimana ya hampir kayak kapal api tapi dia lebih arti daripada kapal api kalian bisa membayangkan kan kayak plural terus sedikit coklat dan sedikit arti lebih lebih arti daripada kapal api kalau kalian rasain kan kayak apa ya kapal api yang kemana spesial atau rasa mantap itu kan dia emang emm ada dominan artinya tapi kalau leong itu dia masih ada tetep ada artinya dan jauh lebih dominan daripada kapal api ya mungkin kalau kalian emm yang biasa peminum kepala api itu minum kopi leong itu ya masih bisa beradaptasi gitu kan kalau yang kopi-kopi di salah tiga kalau kalian tahu atau kalian misal orang Semarang atau Solo tiba-tiba ke salah tiga pangkake itu kayak ada beberapa misal kalian di burjo itu atau warung-warung gitu pesen kopi bilangnya cuma kopi itu datangnya kopinya biasanya bebah kacamata itu lebih strong jauh lebih strong kopinya bener-bener tak kayak Starbucks itu dan itu salah satu kopi yang disukai sama orang sehat tiga nah kayak gitu tapi kalau menurutku ya enak sih ini leong ya ya dia lebih ke arti aku mikir dia dan artinya juga mungkin ini saya tahu ya mungkin arti dan rastut pinat gitu entahlah kalau kita ngopi terlalu serius itu malah gak jadi ngopi ya dan kalau aku identifikasikan begini ini sama sekali bukan arah biga jadi ini robusta oke dah jelas ya kayak aku itu ingat sama apa ya kopi kayak gini kopi dari magilang kalau gak salah deh apa yang lupa aku namanya gak ada aroma-aroma yang mirip baik gitu oke kita sih teman-teman terimakasih udah menonton video hari ini terimakasih udah menonton dan salam kopi